Sain Patinama dan Sandi Wals akan debut di Timnas Indonesia. Dua pemain naturalisasi, Sain Patinama dan Sandi Wals bakalan segera menuntaskan mimpinya, membela Timnas Indonesia, hal itu setelah PSSI menyebut kalau Sinta Eeyong bakalan memanggil kedua pemain keturunan tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang sudah menaturalisasi tiga pemain keturunan sekaligus. Selain Sain dan Sandi, ada pula Jordi Amat yang dinaturalisasi. Namun, dari ketiganya baru Jordi Amat yang telah membela skuad Garuda, yakni pada Piala AFF 2022 lalu. Nah, Sandi Wals kala itu yang prosesnya bersamaan dengan Jordi Amat, tadi izinkan klubnya main di Piala AFF karena bukan agenda FIFA. Jadi, debut dia tertunda, sedangkan bagi Sain Patinama, prosesnya sendiri baru selesai awal tahun ini, kedua pemain itu pun besar kemungkinan menjalani debut buat Timnas Indonesia pada FIFA Mat Day Maret saat melawan Burundi. Kami sedang usahakan Sain bisa datang, dipastikan mereka bisa saja datang termasuk yang terakhir, si Sain yang sudah disumpah, Elkan Bagot, Sandi, dan Jordi Amat juga bisa, ungkap wakil ketum PSSI, Zainuddin Amali kepada awak media. PSSI, kata mantan Menpora itu, sudah mengurus surat-menyurat kepada klub kedua pemain naturalisasi tersebut, saat ini, izin dari klub keduanya sudah coba dikonfirmasi, tapi hanya sebatas lisan saja, secara informal sudah, tetapi suratnya akan segera diurus Fasek Jen, Yunus Nusi, tuntas dia. Striker Timnas Burundi Pernabobol Gawang 4 Tim Raksasa Liga Inggris Striker Timnas Burundi, Saido Brahino menjadi salah satu pemain yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di FIFA Mat Day. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga melawan Burundi pada FIFA Mat Day Maret tahun 2023. Tepatnya, dua laga Indonesia VS Burundi itu akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Timnas Burundi, yang berada di peringkat ke-141 FIFA memiliki beberapa pemain bintang yang berkarir di Liga Top Eropa. Salah satu di antaranya ialah Saido Brahino yang pernah mencicipi karir di kasta teratas Liga Inggris. Brahino sempat membela beberapa klub Liga Inggris seperti West Bromwich Albion, Brentford, Peterborough United, dan Stock City. Bisa dibilang, striker berusia 28 tahun itu merupakan pemain paling berbahaya dari Burundi yang wajib diwaspadai skuad Garuda. Sebab, ia berhasil mencetak 23 gol dan 4 asis dari total 133 penampilan di kasta teratas Liga Inggris. Dari total 23 gol tersebut, 6 di antaranya dicetak Brahino saat melawan 4 klub raksasa Liga Inggris. Ada pun 4 klub yang dimaksud ialah Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Kenam gol tersebut dicatatkan Brahino saat membela West Bromwich Albion dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada musim tahun 2013 sampai tahun 2014, ia mencetak 1 gol dalam kemenangan 21 WBA atas Man United, tanggal 28 September tahun 2023. Musim selanjutnya, ia mencetak 1 gol ke gawang Liverpool saat WBA kalah 1-2, tanggal 4 Oktober tahun 2014, saat bermain di Anfield Stadium. Sepekan setelahnya, ia kembali mencetak 1 gol ke gawang Manchester United yang berakhir imbang dengan skor 2-2, tanggal 20 Oktober tahun 2014. Kemudian, ia mencetak Brahino alias 2 gol saat WBA mengalahkan Chelsea dengan skor 3-0, tanggal 18 Mei tahun 2015. Adapun di kompetisi piala Inggris, Brahino mencetak 1 gol ke gawang Arsenal yang berakhir imbang 1-1 dan memaksa The Gunners memainkan babak adu penalti, kalah 4-5-2-5, 9 per 2013. Sadio Brahino bisa dibilang makan pengalaman dalam kompetisi sepak bola di negeri Ratu Elizabeth itu. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 75 gol dan 21 asis dari 270 penampilan saat berkarir di Inggris. Kini, Saido Brahino tengah memperkuat AL 5 Sol. Sepanjang musim tahun 2022-2023, Brahino telah membukukan 4 gol dan 1 asis untuk AL 5 Sol dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Guna mengantisipasi daya gedor burundi yang dipimpin Sadio Brahino, timnas Indonesia wajib mengokohkan barisan pertahanan. Sinta Eeyong pun telah memanggil para pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Sandi Wals, dan Jordi Amat untuk menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Kabar tersebut dapat dipastikan dari pernyataan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dalam sesi jumpa pers di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, tanggal 13 Maret tahun 2023. Zainuddin Amali memastikan Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandi Wals akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan burundi. Begitu pula dengan Sain Patinama yang diketahui sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir Januari lalu dan baru saja pindah federasi. Kita sedang usahakan, dipastikan mereka bisa saja datang termasuk yang terakhir, si Sain yang sudah disumpah, kata Zainuddin Amali, Elkan Bagot, Sandi Wals, dan Jordi Amat juga bisa. Indra Safri bocorkan skuad timnas Indonesia di FIFA Match Day Maret 2023 Direktur Teknik PSSI Indra Safri membocorkan skuad timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Maret 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Indra Safri seusai latihan timnas U22 Indonesia di lapangan Besenayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Maret 2023. Indra Safri memprediksi setidaknya akan ada sekitar 6 pemain dari timnas U22 Indonesia yang dipanggil ke timnas senior. Namun, nama-nama tersebut bukan yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan timnas U22 Indonesia di Jakarta. Mereka adalah pemain yang tampil reguler di Liga 1 2022-2023. Sebagai mana diketahui, TC timnas U22 Indonesia sejauh ini baru diikuti pemain dari Liga 2. Juga ada pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di klub Liga 1. Minimal 5-6 orang pasti ada, anak-anak U22. Ucap latihan timnas U22 Indonesia itu. Tetapi bukan yang sudah bergabung TC timnas U22 Indonesia, Sambung Indra Safri. Dia yakin bahwa untuk nama Rizky Rido dan Witan Sulaiman akan dipanggil oleh Sinta Young untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Match di Maret 2023. Pada FIFA Match di Maret 2023, timnas Indonesia akan menghadapi Burundi dalam dua kali pertemuan. Pertandingan digelar pada 25 dan 28 Maret 2023. Pasti pemain-pemain dari Liga 1 yang main reguler dipanggil. Kata mantan pelatih Bali United itu, ya Rizky, Witan, tutupnya. Sebelumnya, timnas Indonesia mengincar Bolivia, Tajikistan, dan Kenya sebagai lawan pada FIFA Match di Maret 2023. Namun Bolivia dan Tajikistan diketahui telah menetapkan lawan yang bakal dihadapi. Bolivia lebih memilih menghadapi Uzbekistan dan Arab Saudi. Sedangkan Tajikistan menantang Uni Emirat Arab dan Kuwait. Mulai dapat kepercayaan pelatih, Marcelino Ferdinand gagal selamatkan Kamis Kadensi. Gelendang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand tampil saat klubnya Kamis Kadensi melawan FCV Dender. Pada lega playoff di Gradesi Challenger Pro League alias Kasta Kedua Liga Belgia, Densi menyerah dengan skor nol satu dari tim tuan rumah pada Sabtu 11 Maret 2023. Bermain di Stadion Van Rooij, Densi sebenarnya mendapatkan kesempatan emas untuk unggul lebih cepat. Tepatnya pada menit ke-21 saat mereka mendapatkan hadiah penalti. Namun, Gayetan yang jadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya. Keper Dender sukses membaca arah bola ke sisi kiri dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Petangka bagi Densi datang pada menit 47. Berawal dari tendangan bebas, Leonard Hens melepaskan tendangan keras yang masih membentur pemain Densi. Namun bola kembali ke arahnya dan pada percobaan kedua, tendangan Hens langsung menjembol gawang Nenso Miras. Marcelino akhirnya mendapatkan kesempatan bermain pada menit ke-72. Dia masuk menggantikan Liam Fraser yang ditarik keluar oleh pelatih Mark Georgian. Pada sisa waktu babak kedua, Marcelino beberapa kali terlibat duel dengan pemain Dender. Namun, hingga kepertanian skor 1-0 untuk kemenangan Dender tidak berubah. Kekalan ini membuat Densi saat ini berada di peringkat kedua klasemen playoff zona degradasi. Di puncak klasemen masih ada Lommel Eska yang mengemas 35 poin. FCV Dender yang memalahkan Densi berada di peringkat ketiga klasemen. Pada laga lanjutan babak playoff degradasi challenger pro-league, Densi akan bertemu dengan Lommel pada Sabtu 18 Mar 2023. Bagi Marcelino Ferdinand, kepercayaan pelatih Mark Georgian mulai dia dapatkan. Setelah resmi berseragam kenes kadensi, dia sudah tampil dalam dua pertandingan di klub asal Belgia tersebut. Debut Marcelino tercipta saat bertanding melawan Jong Geng pada 25 per 2 di lalu. Bermain dari bangku cadangan, dia masuk pada menit ke-80 dan menggantikan Gerald van Lenskoen.